Israel terus menggempur situs-situs kuno di Libanon setelah kota Tua Palpek di Lembah Beka. Kali ini serangan Israel menghantam kota pelabuhan yang bersejarah di Tire pada Kamis 31 Oktober 2024. Hingga kini, belum ada informasi apakah serangan tersebut menyebabkan korban jiwa atau tidak. Sebelumnya militer Israel telah memerintahkan warga untuk mengungsi dari sejumlah wilayah di Libanon Selatan termasuk warga kota pelabuhan tersebut. Selain itu, perintah yang sama juga ditujukan di kem pengungsi Palestina yang ada di dekat kota tersebut. Konflik antara Israel dan kelompok Hisbuloh di Libanon terus memanas. Tak cukup baku tembak setiap hari yang terus dilakukan keduanya sejak setahun pecahnya perang di Gaza, awal Oktober lalu Israel mulai menginvasi Libanon. Sejak saat itu pula, hubungan dua musuh bebuyutan ini pun semakin memburuk dan diperparah dengan kematian pemimpin Hisbuloh dan Hamas. Sementara itu Hisbuloh sempat beberapa kali mengatakan tidak akan pernah mundur untuk menyerang Israel demi membela kelompok Hamas di Gaza. Hisbuloh mulai menembakkan roket hingga rudal sejak perang Hamas Israel meletus di Gaza pada Oktober 2023. Aksi saling serang Israel dan Hisbuloh di perbatasan Libanon telah menyebabkan sejumlah korban. Serangan-serangan udara Israel bahkan telah menewaskan sejumlah warga sipil dan memaksa lebih dari satu juta warga harus mengungsi. Terima kasih telah menonton!